Sekarang saya sedang berada di tempat Dan ini antusias masyarakat Sangat Nah ini bagi-bagi tadi Tendari Satuan Reserse Kriminal atau Satres Krim Polres Karawang Berhasil meringkus dan mengamankan 3 orang pelaku penganiayaan Dalam kasus bentrok antar LSM Yang terjadi di Warung Kopi Guru 2 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Dalam konferensi persnya pada Kamis 26 Januari 2023 Kapolres Karawang, AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan Hal itu terjadi karena perselisihan paham terkait biaya pembayaran Over kredit kendaraan bermotor roda 4 Yang sudah disepakati antara pihak korban dan LSM Namun pihak korban tak membayar setoran kredit kendaraan bermotor roda 4 tersebut Akhirnya pihak Lessing memberikan pekerjaan kepada Oknum LSM lain Untuk menagih pembayaran over kredit tersebut Sehingga pihak korban mengirimkan voice note kepada pihak penagih Yang terkesan tidak akan membayar karena harganya terlalu mahal Kapolres Karawang menjelaskan Kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Sekitar jam 19 waktu Indonesia Barat Di TKP pelaku beserta dua orang rekannya Yang satu berinisial S alias M dan A alias B Serta M alias T menghampiri korban YH Untuk tersangka S alias M dan A alias B Melakukan pengeroyokan dengan tangan kosong Sehingga wajah korban luka khususnya di daerah mata Sementara rekan korban berinisial S Y hendak melerai Kata Kapolres Namun pelaku lainnya berinisial M alias T Yang membawa senjata tajam berupa golok melakukan pembacokan Para pelaku melarikan diri Namun sekitar seminggu Akhirnya para pelaku bisa diidentifikasi Satres Krim Polres Karawang Polisi melakukan pengejaran dan tertangkap di daerah Lipo Cikarang Kabupaten Bekasi Dari lokasi penangkapan tersebut Satres Krim Karawang mengembangkan dan melakukan penggeledahan Menyita sejumlah barang bukti yaitu sebilah golok kemudian ada samurai Handphone, tiga kendaraan roda empat yang tidak mempunyai surat-surat resmi yang diamankan oleh Polres Karawang Rekan-rekan media pada siang hari ini kami dari Polres Karawang Akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan Adanya bentrok antara oknum LSM yang ada di wilayah hukum Kabupaten Karawang Berawal dari mulai adanya permasalahan Perselisian paham terkait overkredit kendaraan bermotor roda empat Yaitu yang sudah disepakati di dalam leasing Dan dilakukan penagihan Dimana korban merupakan anggota dari salah satu LSM di Kabupaten Karawang Menguasai sebuah kendaraan bermotor roda empat Yang akan dilakukan overkredit atau pembiayaan pembayaran lanjutan Jadi sebuah leasing Dan kemudian karena belum dibayar Akhirnya leasing tersebut Memberikan pekerjaan kepada seorang oknum LSM Untuk menakih pembayaran overkredit tersebut Disitu terjadi sebuah perselisian paham Terkait masalah kesepakatan biaya overkredit tersebut Sehingga pihak korban Mengirimkan sebuah voice note Kepada pihak penagi Yang merupakan oknum dari LSM ini Yang terkesannya tidak ingin membayar Karena tidak sepakat harganya Berawal dari kronologis tersebut Akhirnya pada tanggal 10 Januari 2023 Sekitar pukul 19 malam Di lokasi warung kopi Di sebuah kelurahan Karangwetan Kecamatan Karawang Timur Disitu akhirnya pelaku Beserta dua orang rekannya Yang satu inisial S alias M Kemudian A alias B dengan M alias D Menghampiri korban Yang beraliaskan YH Ke lokasi tersebut Warung kopi Dan kemudian seketika itu melakukan Pengroyokan Untuk Tersangka S alias M dengan A alias B Melakukan pengroyokan Menggunakan Tangan kosong Dengan melakukan pemukulan Ke arah wajah Dari korban YH Sehingga akhirnya Mengakibatkan luka Di wajah korban Khususnya di daerah mata Seketika itu Rekan korban Dengan inisial SY Mencoba untuk melerai Namun ternyata Salah satu pelaku Satu lagi pelaku Dengan inisial M alias T Yang membawa senjata tajam Yaitu berupa sebuah Golok Melakukan Pembacokan Sempat melakukan pemukulan Menggunakan Punggung Golok Tetapi juga Adanya pembacokan Di daerah paha Sehingga mengalami Luka Sayatan benda tajam Di daerah paha Dan kemudian Setelah itu Pelaku Ketiga pelaku Akhirnya melarikan diri Dan kurang lebih Sekitar seminggu Akhirnya pelaku dapat Di identifikasi oleh Satres Krim Pores Karawang Dan kami lakukan Pengejaran Dan tertangkap Di daerah Lipu Cikarang Kabupaten Bekasi Dari situ Akhirnya kami mencoba Untuk mengembangkan Dengan melakukan Pengbedahan Kepada Kediaman Rumah Dari para pelaku Dan mengamankan Sejumlah Barang bukti Menyita sejumlah Barang bukti Yaitu adalah Sebilah Golok Kemudian ada Samurai Dan juga termasuk Handphone Termasuk juga Adanya Kendaraan Roda 4 Tiga Kendaraan Roda 4 Yang kami amankan Yang ternyata Disitu ada juga Yang tidak memiliki Surat-surat resmi Adapun Pasal yang kami Kenakan Terhadap Ketiga tersangka ini Sifatnya Komulatif Untuk dua orang Tersangka yang Melakukan Pengroyokan Kami terapkan Pasal 170 KUHP Dan kemudian Khusus yang Melakukan Pembacokan Kami terapkan Pasal 351 KUHP Ayat 1 Dengan ancaman Pidana Kurungan 5 tahun penjara Terkait Pasal yang digunakan Pada tiga tersangka Tersebut Kapolres Karawang Mengatakan Sifatnya Kumulatif Untuk dua orang Tersangka Yang melakukan Pengroyokan Tersangka Diterapkan Pasal 170 KUHP Dan khusus Melakukan Pembacokan Terapkan Pasal 351 KUHP Ayat 1 Dengan ancaman Pidana Kurungan 5 tahun penjara Dari Karawang Jawa Barat Deddy Hartono Dan Lutfi Al-Farizi Azam TV Jabar Melaporkan Lutfi Al-Farizi Lutfi Al-Farizi Lutfi Al-Farizi Dari Karawang Dari Karawang